Halo semuanya, saya Koko Neawan. Sekarang kita akan bahas tentang volimorphism di Kotlin. Polimorphism itu apa sih? Polimorphism itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Dalam object-oriented programming, volimorphism itu adalah kemampuan sebuah objek berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Jadi dari satu objek berubah menjadi objek yang lain. Nah volimorphism ini biasanya arah tubuhnya sama inheritance atau pewarisan. Nah bahkan mungkin kalau di bahasa yang object-oriented seperti Kotlin atau Java, kita nggak bisa mencapai volimorphism tanpa inheritance. Jadi wajib melakukan inheritance untuk mencapai si volimorphism ini. Mungkin di beberapa bahasa pemograman yang dynamic bisa ya, kayak Python atau Ruby itu tanpa harus pewarisan. Tapi, eh sorry, tanpa harus pewarisan. Tapi kalau di kayak Kotlin, Java itu kita harus melakukan pewarisan. Nah contohnya seperti apa? Contohnya sebelumnya kita sudah bikin sebuah kelas yang namanya employee. Lalu kita bikin turnannya namanya manager dan juga vice president. Nah volimorphism itu adalah kemampuan dia berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya di sini, saya bikin sebuah objek namanya employee. Dimana dia ada kelasnya, tipenya employee. Lalu saya bikin objek pertama dia employee. Di tengah jalan saya bisa berubah bentuk dari employee menjadi manager. Ya. Lalu di tengah lagi, setelah itu saya berubah bentuk lagi dari employee menjadi vice president. Ini objeknya kelasnya beda-beda. Tapi satu turunan ya. Nah kalau misalnya di bahasa pemograman seperti PHP, itu mungkin teman-teman bisa berubah bentuk seenaknya ya. Karena kan dia dynamic language, bukan static language. Jadi kayak dari string bahkan bisa berubah jadi integer dan sebagainya. Tanpa ngelakuin pewarisan. Tapi kalau di kotin, kita harus ngelakuin pewarisan. Jadi contohnya ini adalah... Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya sih sebenarnya kita sudah pakai ya cara seperti ini. Cuma mungkin kita nggak tahu istilahnya. Nah istilah seperti ini, perubahan bentuk seperti ini, itu namanya adalah volimorphism. Nah, kita akan coba praktekan. Jadi di sini kita bikin sebuah file kotlin. Volimorphism. Di sini misalnya kita bikin employee. Di mana tipenya employee. Sama dengan... Pertama kan kita pasti bikin employee ya. Misalnya namanya echo. Lalu kita employee say hello buddy misalnya. Nah ini kalau kita run. Nah hasilnya hello buddy my name is echo. Sama seperti di kelas employee ini ya. Seperti ini. Nah di tengah jalan kita bisa lakukan perubahan bentuk. Nah tapi ini kita jadi var ya. Karena kan kalau file dia nggak bisa dirubah lagi. Nah employee sama dengan kita bisa ganti menjadi manager echo contohnya. Nah lalu kita lakuin lagi say hello. Nah ini behaviornya akan berubah. Kenapa? Karena sekarang kita berubah bentuk dari employee menjadi manager. Nah ini kalau kita running hasilnya ya. Nah lihat. Hasilnya beda. Karena dia berubah bentuk. Walaupun kodenya sama ya. Employee say hello. Ini employee say hello. Tapi karena dia berubah bentuk behaviornya pun berubah. Nah selanjutnya dia bisa berubah bentuk lagi misalnya menjadi vice president. Seperti ini. Nah ini kalau di running hasilnya berubah lagi. Nah kemampuan perubahan-perubahan seperti inilah berubah bentuk ya istilahnya. Nah itu kita bilang ini adalah fitur yang namanya volimorphism. Jadi dari satu objek berubah bentuk menjadi objek yang lain. Bahkan yang behavior yang awalnya employee itu bisa berubah behaviornya ketika kita ngelakuin perubahan bentuk objeknya. Nah fitur ini sebenarnya mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah kita coba juga ya. Bikin function, parameternya employee, lalu kita masukkan manager, vice president itu kan bisa. Nah seperti itu sebenarnya istilahnya adalah volimorphism. Jadi nggak usah terlalu bingung ketika ada pertanyaan apa itu volimorphism. Jadi kayak kemampuan berubah bentuk dari satu objek ke objek yang lain. Jadi itu adalah volimorphism. Next. Semuanya materi objek-oriented udah selesai. Jadi harusnya sekarang teman-teman udah ngerti tentang objek-oriented programming di Kotlin. Nextnya kalau misalnya udah selesai ini teman-teman harusnya bisa mulai bikin program yang pakai objek-oriented. Nah tapi kalau saya teman-teman pengen tahu lanjutannya abis ini materinya apa sih? Nah nanti kita akan bahas sih materi selanjutnya.